Messi datang, para rival Inter Miami ikut ketiban cuan. Kedatangan Lionel Messi ke Amerika Serikat tak hanya memberi pengaruh pada Inter Miami. Klub-klub lain di MLS pun ikut ketiban durian runtuh. Sejak Messi datang, keterisian kursi di DRF PNK Stadium selalu di atas 90%. Laga debutnya melawan kursi Azul bahkan mencatat rekor penonton dalam sejarah Miami, yakni 20 ribu lebih penonton. Namun, bukan hanya supporter tuan rumah yang menantikan penampilan Lapulga. Para rival Miami pun juga sama antusiasnya. Tak percaya, The Athletic menyajikan sejumlah contoh mencengangkan untuk ukuran sepak bola negeri Paman Sen tersebut. Misalnya, FC Sinsinati. Mereka akan menghadapi Miami di semifinal US Open Cup atau sekelas piala FA di Inggris pada 23 Agustus mendatang. Mereka pun ditunjuk sebagai tuan rumah lewat undian yang dilakukan setelah Messi mengumumkan dirinya akan pindah ke Miami. Sejak mereka menjalani debut di MLS pada 2019, Laga Sinsinati yang paling menyedot perhatian adalah saat melawan Columbus Crew sesama tim dari Ohio. Dengan kapasitas stadion 25.513 kursi, tiket derby ini biasanya terjual habis dalam beberapa hari. Namun, khusus laga melawan Miami nanti, tiket sudah ludes dalam hitungan satu hari saja sejak dilepas ke pasaran. Dan mereka bukan satu-satunya yang mengalami hal tersebut. Chicago Fire akan menjamu Miami di Soldier File yang berkapasitas 61.000 kursi pada 4 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!